Kasih di antara remaja jilid 38. Patriot bangsa berguguran. Yukong menarik napas panjang. Hem, berkepandayan atau tidak apa sih artinya bagiku? Mati atau hidup apapula bedanya bagi seorang yang sudah setua aku? Akan tetapi, karena kau memaksa, baiklah. Kau pergilah menghadap Pek Sin Niang Niang yang kini bertapa di Gobi San. Beliau adalah guruku dalam hal pengobatan. Kalau kau berhasil memintakan petunjuk kepadanya untuk penyembuhanku karena penggunaan It Yang Chi tadi, berarti kau sudah membalasku dan menyembuhkan aku kembali. Akan tetapi jangan kau kira akan mudah menjumpai Pek Sin Niang Niang. Beliau sudah menjadi manusia setengah dewa dan pegunungan Gobi adalah tempat yang amat luas. Tidak mudah mencarinya, aku akan mencarinya sampai dapat setelah berkata demikian, baru Han Sin mau bangun. Yuk Ong Fo Ako Tei lagi-lagi tersenyum, lalu kakek ini pun bangkit berdiri dengan perlahan dan lemah. Dia ambilnya topi dan pakaiannya, dipakainya semua itu dengan gerakan lemah, gerakan seorang petani tua biasa, kemudian dipikulnya keranjang-keranjang obatnya dan dengan langkah gontek ia meninggalkan tempat itu, meninggalkan Han Sin yang berdiri memandang dengan hati penuh keharuan. Manusia budiman, dia inikah yang oleh Nabi Hong Chu disebut kuncu? Betul Yuk Ong Fo Ako Tei inilah orang yang patut disebut seorang kuncu, bukankah Nabi Hong Chu pernah bersabda bahwa, seorang budiman berhati penuh cinta kasih terhadap sesama manusia, tidak mau mencari keuntungan diri sendiri dengan jalan merusak cinta kasihnya itu, sebaliknya malah rela mengorbankan diri sendiri demi cinta kasihnya terhadap sesama manusia. Demikian Han Sin berkata di dalam hatinya penuh kagum. Kakek itu menderita karena dia, kehilangan kepandainya, malah mungkin pengerahan wewekang yang dahsyat dalam menggunakan ilmu yetiam chi tadi berakibat lebih hebat lagi, yaitu melukainya. Mungkin sekali kalau tidak mendapat obat yang cocok, kakek itu akan menderita sakit dan tewas. Kagetlah hati Han Sin ketika jalan pikirannya sampai di sini. Dia telah menolongku, bagaimana aku dapat berpeluk tangan saja melihat dia menderita. Harusku carikan obatnya, pada peksin niang-niang, sekarang juga. Urusan lain boleh ditunda. Keputusan dalam hati dan pikiran Han Sin ini membuat pemuda itu cepat meninggalkan tempat itu, langsung menuju ke pegunungan Godi Sandi Utara untuk mencari peksin niang-niang. Dalam perjalanan ini, di sepanjang perjalanan ia mendengar tentang kekalahan yang diderita oleh pihak Mongol. Diam-diam ada juga kelegaan dalam hati Han Sin karena bukankah kemenangan pihak Manchu berarti selamatnya orang-orang yang dekat dengannya seperti Bieng, Nihoa, Chiuongmokai dan yang lain-lain. Juga kalau ditimbang-timbang, andai kata kedua pihak, Mongol dan Manchu, berperang bukan karena berebutan tanah airnya, tentu ia 100% akan berdiri di pihak Manchu. Baru membandingkan pribadi bokong Chu sebagai wakil Mongol dan pribadi yang te-e sebagai wakil Manchu saja, tidak sukar bagi Han Sin untuk memilih. Sayangnya kedua pihak itu perang karena memperebutkan Tiongkok, inilah yang mencengkelkan hati Han Sin dan membuat pemuda itu tidak mau mencampurinya pegunungan Godi Sandi memang merupakan daerah yang amat luas, penuh dengan gunung dan padang pasir. Han Sin yang masih lemah tubuhnya karena baru saja sembuh daripada luka-luka hebat, melakukan perjalanan yang amat sukar. Namun semua ini ia tempuh dengan senang, malah ia melakukan dengan tergesa-gesa karena ingin lekas-lekas bisa bertemu dengan pertapa wanita itu untuk mintakan obat bagi Yok Ong Fu A Kok Tei-e. Kalau ia teringat akan Liko Sian Seng, ia pun tersenyum. Ternyata banyak juga manusia baik di dunia ini. Benar-benar tak pernah disangkanya. Liko Sian Seng yang tadinya ia sangka licin, cerdik dan penuh tipu muslihat busuk, ternyata malah menolongnya seperti yang diceritakan oleh Yok Ong. Bagaimanakah Liko Sian Seng dapat menolongnya? Seingatnya, ia tertawan oleh Pak Tiongkok Bok Hang, bagaimana tahu-tahu ia bisa dibawa oleh Liko Sian Seng kepada Yok Ong untuk diobati? Pada suatu senja, ia memasuki sebuah kampung atau bekas tempat perkemahan bangsa Mongol yang sudah kosong. Agaknya tentara mancu sudah sampai di tempat ini dan mengusir penduduknya, buktinya ada bekas-bekas pertempuran di kampung ini, dan bekas-bekas kebakaran. Lumayan juga tempat ini untuk bermalam, pikir Hansin, daripada tidur di tempat terbuka. Ia menghampiri sebuah pembangunan sederhana yang masih utuh, dengan maksud bermalam di tempat itu. Sudah jelas bahwa tempat ini tidak ada manusianya lagi. Akan tetapi, ketika ia membuka daun pintu rumah itu, ia mendengar suara orang mengerang kesakitan. Cepat ia melompat masuk dan di antara meja kursi yang malang melintang, Ia melihat tubuh seorang laki-laki dan sekali pandang saja maklumlah Hansin bahwa orang ini sudah tak ada harapan disembuhkan lagi. Cepat ia berlutut di dekat orang itu dan... Liko Sian Seng Ah, bagaimana kau sampai menjadi begini? Tanda tanya Liko Sian Seng membuka matanya. Mulut yang tadinya berkerinyut menahan sakit itu tiba-tiba tersenyum lebar ketika ia melihat Hansin. Kau, kau sudah sembuh. Bagus, tidak sia-sia. Ciu Ong mengorbankan nyawa untukmu, setelah mengeluarkan kata-kata ini dengan amat susah payah, kakek gendut itu pingsan. Hati Hansin berdebar tidak karuhan. Apa artinya Ciu Ong mau kai berkorban nyawa untuknya? Liko Sian Seng, lah mencoba menyadarkan kakek gendut itu namun sia-sia belaka. Kurang lebih satu jam kemudian, keadaan Liko Sian Seng payah sekali, akan tetapi ia siuman kembali, bibirnya bergerak-gerak. Hansin mendekatkan telinganya ke bibir kakek itu. Koma adikmu di bawah, dia terkejut sekali Hansin. Di bawah siapa Bokong Chu, siapa membunuh Ciu Ong mau kai titik. Bokong Chu, siapa melukaimu sampai begini titik. Bokong Chu, tak kuat lagi Liko Sian Seng menahan, tubuhnya mengejang dan di lain saat nyawanya sudah melayang keluar dari tubuhnya. Hansin mengertak giginya sampai berbunyi. Dapat ia membayangkan sekarang. Tentu ketika ia tertawan oleh Bok Hang, ia dibawa ke tempat Bokong Chu. Kemudian, entah kera bagaimana, muncul Ciu Ong mau kai, mungkin bersama Liko Sian Seng, menolongnya. Ciu Ong terdinasa dalam usaha ini oleh Bokong Chu dan Liko Sian Seng berhasil mengantarnya ke tempat Yo Ong. Sekarang Liko Sian Seng bertemu dengan Bokong Chu dan dilukai sampai tewas pula. Dan Bieng. Bieng juga dibawa Bokong Chu. Awas kau, Bokian Teng. Sekali ini kalau aku bertemu denganmu, sebelum membalas dendam orang-orang ini, aku tidak mau sudah dengan hati penuh keharuan dan dendam Honsin mengubur jenazah Liko Sian Seng. Seorang patriot, pikirnya. Seperti juga Ciu Ong mau kai. Biarpun dalam kehidupan sehari-hari merupakan seorang pedagang yang kadang kalah kelihatan licik dan curang dalam mengejar untung, namun tiba saatnya tidak segan untuk mengorbankan nyawa untuk menolong bangsa sendiri dari tangan kaum penjajah. Mungkin pendirian Liko Sian Seng mengenai peperangan antara Manchu dan Mongol sama dengan pendirian Ciu Ong mau kai dan yang lain-lain, hanya bedanya kalau Ciu Ong mau kai sengaja membantu Manchu agar Mongol cepat hancur, sedangkan Liko Sian Seng bekerja untuk kedua belah pihak, mempermainkan mereka dan mengadu mereka ke arah kehancuran bersama, kehancuran dua bangsa penjajah, musuh-musuhnya. Setelah selesai mengubur jenazah itu, ia memberi penghormatan terakhir. Liko Sian Seng, harap kau mengasuh tenang, akulah yang akan membalaskan kejahatan Bok Kian Teng, katanya seperti sumpah. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya menuju ke Gobisan. Kalau Han Sin teringat akan Ciu Ong mau kai, makin besar kemarahannya kepada Bok Kong Ciu, dan juga besar penyesalannya kalau ia mengingat betapa dalam pertemuan terakhir dengan bekas burunya, ia berselisih dengan kakek pengemis sakti itu. Han Sin melakukan perjalanan cepat karena ia selain ingin segera bertemu dengan Pek Sin Niang Niang untuk mintakan obat Yong Fo A Kok Teng, juga ia ingin mengejar Bok Kian Teng. Liko Sian Seng baru saja dilukai orang itu, tentu Bok Kian Teng belum lari jauh. Biarpun tubuhnya masih agak lemah dan belum pulih kembali seluruh tenaganya, namun untuk menghadapi Bok Kian Teng saja ia masih sanggup. Tiga hari kemudian, sampailah ia di Lereng Gunung Godisan, sebuah di antara puncak yang terbesar, penuh dengan batu-batu yang aneh bentuknya. Dari bawah tadi ia sudah melihat bayangan orang berlari-lari ke atas, kadang-kadang kelihatan hanya seorang, kadang-kadang ada dua dan tiga orang. Ia mempercepat larinya dan akhirnya pada siang hari itu dapatlah ia menyusul. Dapat dibayangkan betapa girang hatinya ketika ia melihat Bok Kian Teng dan seorang gadis yang bukan lain orang adalah Dieng sendiri. Bok Kian Teng nampak kurus dan pucat, pakaiannya sudah kotor dan di tangannya pemuda ini membawa sepasang siang kek, sepasang tombak pendek, yang agak aneh bentuknya, satu panjang dan satu pendek. Bik Eng juga nampak pucat dan kusut rambut dan pakaiannya, seperti orang sedang dalam susah. Yang membuat Hansin terheran-heran adalah sikap gadis ini terhadap Bok Kian Teng. Sama sekali tidak kelihatan seperti seorang tawanan, melainkan seperti seorang sahabat pemuda itu. Mereka bercakap-cakap sambil berjalan, akhirnya kelihatan mereka duduk mengasuh di bawah batu karang yang mendoyong untuk berlindung dari terik panas matahari siang. Dan mereka duduk bersanding sambil bercakap-cakap, nampaknya dalam suasana bersahabat. Timbul cemburu yang hebat dalam hati Hansin, membuat ia menjadi makin membenci Bok Kian Teng. Ia mempercepat larinya dan begitu tiba di tempat itu, ia segera membentak. Bok Kian Teng manusia keji, bersiaplah kau menerima binasa. Pangeran Mongol itu nampak kaget bukan main, wajahnya yang pucat menjadi makin pias, dan cepat ia meloncat bangun. Ia maklum bahwa tidak ada gunanya bicara lagi dengan Hansin, tidak ada gunanya mencoba untuk menggunakan akal memujuknya supaya berdamai. Pemuda Mongol ini memberi tanda dengan bersuit keras dan tahu-tahu dari balik batu tinggi itu muncul seorang manusia yang membuat Hansin menjadi kaget dan heran bukan main. Orang itu tinggi sekali, hampir dua kali orang biasa, kurus kelihatannya seperti tengkorak saking tingginya. Tanpa banyak cakap si tinggi ini menyerang Hansin dengan dua tangannya yang berlengan panjang sekali. Hansin cepat mengelak, akan tetapi kedua lengan itu seperti dapat mulur panjang, terus mengejarnya dengan pukulan yang amat keras. Hansin cepat menangkis dengan lengannya. Plak terkejutlah Hansin ketika mendapat kenyataan bahwa kesehatannya belum pulih benar sehingga pertemuan lengan ini membuat ia hampir terpelanting, biarpun ia melihat orang tinggi itu pun kaget dan gempur kuda-kuda kakinya. Hansin bukan gentar karena si tinggi itu bertenaga besar, akan tetapi gelisah karena merasa bahwa tenaganya sendiri baru pulih setengah bagian saja. Andai kata ia tidak selemah ini, tentu sekali tangkis ia sanggup membuat si tinggi terlempar. Sementara itu, Bokian Teng tidak tinggal diam. Sambil tersenyum mengejek ia lalu menggerakkan sepasang senjatanya yang aneh, melakukan serangan kilat yang bertubi-tubi, Hansin kembali mengelak sambil berusaha merobohkan pangeran mongol itu. Namun si tinggi tidak memberi kesempatan, ia maju dengan serangan-serangan susulan yang terpaksa menuntut seluruh perhatian Hansin. Kakek tinggi itu benar-benar liai dan dia sendiri belum pulih kekuatannya, maka sebentar saja Hansin terdesak oleh Bok Kong Chu dan pembantunya yang aneh. Selagi Hansin kerepotan, tiba-tiba ia berseru kaget dan wajahnya pucat. Apa sebabnya? Ia melihat Bieng mencabut pedang, meloncat ke dalam pertempuran dan, menyerang dia dengan tusukan-tusukan hebat menggunakan ilmu silatian Po Chin Keng yang telah dilatihnya di Minsan, yaitu tiga jurus yang amat berbahaya. Hampir saja ujung pedang Bieng menembus dadanya biarpun Hansin sudah mengelak, tetap saja bajunya di bagian dada tertusuk bolong oleh pedang itu saking hebatnya jurus Heng Pai Kuan Im yang dimainkan oleh Bieng. Eng Moe, kenapakah serang aku? Tanda tanya siapa Eng Moe mu? Tanda tanya jawab gadis itu sambil menyerang lebih hebat lagi. Hansin mengelak, hampir tidak percaya kepada metu dan telinganya sendiri. Apa boleh jadi ada gadis yang menyerupai Bieng, baik wajah maupun suaranya? Akan tetapi, tak mungkin, gadis ini mainkan ilmu silatian Po Chin Keng dan hanya tiga jurus yang dimainkannya. Siapa lagi kalau bukan Bieng? Eng Moe, ingatlah, aku Hansin, serunya sambil melompat mundur. Koma tutup mulutmu. Tak perlu banyak bicara tanda seru gadis itu membentak lagi dan mengirim serangan ketiga. Tak salah lagi, inilah gerakan Ciu Po Tian Keng yang pernah ia ajarkan kepada gadis itu di Minsan. Aduh, Bieng. Bieng, apakah yang telah terjadi? Bagaimana kau bisa menjadi begini? Nona Pilana, janganlah deni dia, mari kita serang dan bikin mampus anak penjahat siasan ini terdengar. Bok Kian Teng berkata kepada gadis itu. Hansin menjadi bingung. Bagaimana Bok Kian Teng menyebut Bieng dengan nama Tilana? Apakah pendengarannya sudah rusak, ataukah otaknya yang sudah menjadi gila karena luka-luka hebat yang dideritanya? Karena tubuhnya memang masih lemah, ditambah keadaan yang amat memingungkan dan menggelisahkan hatinya ini, apapula para pengeroyuknya memang orang yang berkepandaian tinggi, maka Hansin tak dapat mengelak lagi ketika ujung pedang Nona itu menusuk ke arah perutnya. Hansin sudah menerima nasib, ingin mati di tangan Nona yang ia yakin tentu Bieng ini. Akan tetapi, heran sekali ujung pedang itu tidak terus menusuk perut, melainkan diselewengkan ke bawah dan hanya melukai kulit pahanya. Bieng, kau, Hansin berseru girang kini tidak ragu-ragu lagi bahwa gadis ini tentulah Bieng. Bagaimana tusukan yang sudah tepat akan mengambil nyawanya itu sengaja diselewengkan ke bawah? Akan tetapi pada saat itu, sebuah tombak dari bokian teng menyambar ke arah leharnya. Baiknya Hansin masih dapat mendengar sambaran ini dan cepat ia menggerakan tubuhnya dimiringkan dan terhindarlah ia dari bahaya maut. Pada saat itu, karena perhatiannya masih penuh dengan geng yang hanya bergerak mengancam dengan serangan baru di depannya, Hansin tidak dapat menghindar serangan si jangkung yang mencengkeram pundaknya. Hansin mengerahkan sin kang, tapi ia mengeluh. Biasanya, kalau saja keadaannya tidak seperti itu dan tenaganya sudah pulih semua, dengan pengorahan sin kang ini pasti orang takkan kuat mencengkeramnya terus. Akan tetapi kali ini, si jangkung makin memperkuat cengkeramannya sehingga lima jari tangan si jangkung itu seakan-akan tertanam ke dalam pundaknya dan tak mungkin bagi Hansin untuk melepaskan diri lagi. Tiba-tiba terdengar suara halus menyebut, Siancai, Siancai, dan disusul suara bercuitan yang nyaring dibarengi sinar kuning emas berkelebatan bagaikan olah panjang menyambar. Sinar kuning emas ini ternyata adalah sehelai tambang sutra panjang kecil yang melayang dari atas, ujungnya menyentuh tangan si jangkung yang mencengkeram pundak Hansin. Si jangkung mengeluarkan keluhan kesakitan, pegangannya terlepas karena begitu tangannya tersentuh ujung tali sutra itu, ia merasa seluruh tubuh seperti tersambar kilat. Tali sutra itu tidak berhenti, terus melayang dan melibat kaki Hansin. Sebelum bok kianteng dan dua orang kawannya sempat menyerang lagi, tahu-tahu tubuh Hansin sudah melayang ke atas, ditarik tambang sutra yang dipegang oleh seorang wanita yang berpakaian sebagai seorang pendekta dan berdiri di atas puncak bukit batu kecil. Kurang ajar bok kianteng berseru marah ketika melihat calon korbannya tertolong oleh seorang wanita setengah tua berpakaian pendekta dan kelihatannya amat lemah. Melihat Hansin sudah berlutut di depan wanita itu di atas batu, pangeran ini lalu menggerakkan tangannya. Jarum-jarum hitam menyambar ke arah Hansin dan wanita pendekta itu. Akan tetapi, ia berdiri bengong ketika melihat betapa hanya dengan mengibaskan lengan bajunya yang lebar, wanita itu telah membuat semua jarum runtuh di tengah jalan, jauh sebelum sampai di tempatnya. Si Jangkung juga marah, menggerakkan kedua tangan yang sudah mengangkat sebuah batu besar, dilontarkan ke arah pendekta wanita itu. Sekali lagi wanita itu mengebutkan lengan baju dan batu itu hancur di tengah jalan. Ketika bok kianteng dan kawan-kawannya memandang lagi, ternyata wanita itu bersama Hansin telah lenyap dari atas batu. Dengan amat penasaran mereka meloncat-loncat ke atas, akan tetapi tidak kelihatan bayangan wanita itu lagi, juga Hansin tidak nampak. Dengan marah dan penasaran, mereka lalu pergi dari situ. Bok kianteng tidak berani lama-lama tinggal di tempat itu karena ia maklum bahwa dirinya sedang dikejar-kejar oleh orang-orang mancu. Ia ingin mencari kawannya yang lari cerai berai, untuk menyusun kekuatan baru. Siapakah pertapa wanita yang amat sakti dan yang sudah menolong Hansin tadi? Mari kita ikuti Hansin untuk mengenal wanita itu. Ketika Hansin merasa dirinya dilibat tali sutra dan ditarik ke atas, ia maklum bahwa ada orang pandai menolongnya. Ia menurut saja karena dia sendiri sedang bingung dan gelisah melihat keadaan gadis itu setelah berada di atas batu, pertapa wanita itu mengajaknya pergi. Hansin menurut saja dan ia mengerahkan ginkangnya untuk mengimbangi kecepatan larinya pertapa wanita itu. Ia merasa sukar untuk dapat menandingi pertapa itu. Kalau saja tenaganya sudah pulih semua, kiranya ia takkan kalah dalam berlari cepat, sungguh pun harus ia akui bahwa selama ini baru sekarang ia menyaksikan kepandayan yang begini tinggi. pertapa wanita itu beberapa kali melirik kepadanya dan sinar matu yang lembut dan halus itu bersinar gembira. Nyata pertapa itu kagum sekali menyaksikan Ketel Hansin berlari cepat. Di lain pihak, apabila ada kesempatan, Hansin mengerling ke arah pertapa itu. Ia mendapatkan kenyataan bahwa pertapa itu belum tua benar, atau setidaknya belum kelihatan tua benar. Wajahnya berkulit putih orang gadis remaja. Sukar untuk menaksir usianya. Diam-diam ia tercengang dan kaget kalau ia teringat menikah. Teg, sin niang-niang. Pertapa wanita itu mengajaknya mendaki sebuah puncak dan berhenti di depan sebuah pondok kecil. Keadaan di tempat itu indah sekali, bersih dan hening, tepat benar untuk tempat bertapa. Tanpa ragu-ragu Hansin menjatuhkan diri di depan pertapa itu dan berkata, Teocu sekali lagi mengaturkan terima kasih atas budi pertolongan Chiam Pual, pertapa itu tersenyum ramah. Orang muda, kau siapakah? Bagaimana kau bisa sampai di tempat seperti ini? Teocu bernama Chia Hansin dari pegunungan Minsan. Teocu sengaja datang ke Gobisan untuk mencari dan menghadap sin niang-niang. Teocu mohon petunjuk Chiam Pua di mana kiranya Teocu dapat bertemu dengan peksin niang-niang. Orang muda sucia, ada keperluan apakah kau hendak mencari peksin niang-niang. Hansin mempunyai dugaan bahwa wanita ini tentu mempunyai hubungan baik dengan peksin niang-niang, atau mungkin bahkan dia sendirilah pertapa itu. Maka tanpa ragu-ragu lagi ia lalu menuturkan maksudnya mencari pertapa itu sesuai dengan pesanan Yoko Ong Foa Kok Tei. Siancai, Siancai, pertapa wanita itu memuji. Kok Tei dapat bersikap demikian di hari tuanya, benar-benar menyenangkan sekali. Orang muda, Foa Kok Tei itu menyuruhmu datang mencari peksin niang-niang di sini, sebetulnya sama sekali bukan karena hendak mintakan obat akan guna dirinya sendiri, melainkan bermaksud mintakan obat untukmu. Orang seperti kami ini, mana masih hendak terikat oleh budi dan dendam? Kok Tei sudah kehilangan ilmunya karena mempergunakan it yang ci, di dunia ini siapa bisa memulihkannya? Dia pun sama sekali tidak menghendaki pembalasanmu karena dia tidak pernah mau menanam perasaan sudah menolongmu. Orang muda, hanya manusia yang masih mau menghambakan diri kepada pengaruh budi dan dendam, dialah yang selalu akan menjadi barang permainan karma. Bagi kami, tidak ada lagi istilah menolong, yang ada hanyalah kewajiban yang harus dipenuhi, Seperti kewajiban Pini, aku, sekarang ini memenuhi pesan Foa Kok Tei menyembuhkanmu. Hansin menjadi girang sekali, juga amat terheran. Sekali lagi ia memberi hormat sambil berlutut. Mohon ampun bahwa Teocu masih ragu-ragu tadinya bahwa Teocu benar berhadapan dengan peksin niang-niang, memang Pini sendiri yang mempunyai sebutan peksin niang-niang. Foa Kok Tei adalah murid keponakanku. Tia Shuchu, sebelum aku melanjutkan usaha Kok Tei menyembuhkanmu, perlu aku tahu lebih dulu apa yang menyebabkan kau terluka demikian hebat sampai-sampai Kok Tei harus mempergunakan niang-niang. Si ilmu keturunan kami itu untuk menyembuhkanmu, dengan jujur dan jelas Hansin menuturkan tentang tugasnya yang sudah ia janjikan kepada pangeran yang Tei untuk mencari dan melindungi Hoa Ji, kemudian menuturkan betapa ia bertemu dan bentrok dengan Pak Tiantok Mok Hang sampai ia terjebak dan dilukai secara curang dan betapa dalam keadaan pingsan ia tertolong oleh Ciu Ong Mok Hang dan Liko Sian Seng di bawah ke tempat kediaman Pak Tiantok Mok Hang yang mendengarkan sambil mengangguk-angguk juga kelihatan agak heran mendengar bahwa pemuda ini sudah berani menentang Pak Tiantok Mok Hang. Ciu Ong Mok Hang sudah lama Pini dengar sebagai seorang yang bersemangat gagah perkasa. Tentang Liko Sian Seng, tidak banyak Pini mendengar. Pak Tiantok Mok Hang adalah seorang pandai yang amat berbahaya, herankah semuda ini sudah berurusan dengan dia, Cia Ciu. Tapi, sudahlah, urusan dunia memang amat menyulitkan hidup dan meruatkan hati dan pikiran. Harap si Ciu kerahkan Seng Kang untuk melawan tekananku untuk mencoba dan melihat keadaanmu. Setelah berkata demikian, dengan gerakan perlahan dan halus, pertapa wanita itu menggunakan jari telunjuk kanannya menekan pundahan Seng. Pemuda ini tanpa ragu-ragu mengerahkan Seng Kang di dalam tubuhnya untuk melawan tekanan yang halus itu. Biarpun dia mengerahkan seluruh tenaga, namun yang keluar hanyalah setengah bagian saja. Betapapun juga, ia mendengar pertapa itu mengeluarkan seruan perlahan, seruan terheran. Siancai, Siancai, pantas saja kau berani menentang Pak Tiantok Mok Hang. Tak taunya kau telah mewarisi ilmu yang hebat sekali, orang muda tanda seru diam-diam hansien kagum sekali. Hanya dengan menekan pundaknya saja pertapa ini dapat mengetahui keadaannya, benar-benar harus diakui bahwa pertapa ini sakti dan pandai, setidaknya ahli dalam ilmu pengobatan kalau bukan sakti dalam ilmu silatnya yang memang sudah dibuktikan ketika menolongnya tadi. Ilmu Yipyam Chi yang dikorbankan oleh Voa Kote sudah menyelamatkanmu, orang muda, sungguhpun demikian, namun sebagian tenaga Seng Kangmu tendalam dan Voa Kote tidak sanggup untuk menyembuhkan ini. Itulah sebabnya ia menyuruh kau pergi menemui Pini, mohon belas kasihan niang-niang, mohon niang-niang sudi menolong, kata hansien. Pertapa itu tersenyum. Kau telah berada di sini, sudah menjadi kewajibanku untuk coba memulihkan keadaanmu. Memang sayang kalau kepandaian yang telah kau miliki itu tendalam setengah bagian. Akan tetapi, untuk menyembuhkan sama sekali, kau harus tinggal di sini sedikitnya satu bulan, melakukan sama di menurut petunjuk-petunjukku, kagetlah hansien. Mana bisa begitu lama tandatanya ia lalu menuturkan keadaannya, betapa ia harus memenuhi janjinya kepada Pangeran Yang Teh untuk cepat menemukan Hoa Ji yang ia yakin adalah adik kandungnya sendiri, betapa ia harus dapat membebaskan Bieng dari cengkeraman Bokian Teng, betapa ia amat cemas melihat sikap Bieng yang aneh. Kesemuanya itu ia ceritakan kepada Pek Sin niang-niang, tanpa terdeng aling-aling lagi, malah soal tilana pun ia ceritakan. Entah bagaimana, terhadap pertapa wanita yang berwajah lembut ini hansien menaruh kepercayaan ikhlas dan tidak ragu-ragu atau malu-malu lagi untuk membuka semua rahasia hatinya. Karena semua itulah, niang-niang, saya mengharap belas kasihanmu agar supaya saya dapat segera pulih kembali untuk pergi mengejar Bokian Teng, menolong Bieng dan mencari Hoa Ji. Akhirnya hansien menutup penuturannya dengan suara memohon. Pertapa wanita itu mendengarkan semua penuturan hansien dengan penuh perhatian, kadang-kadang mengangguk-angguk, kadang-kadang menggeleng-geleng, tersenyum atau menarik napas panjang. Kemudian mendengar permohonan hansien, ia nampak diam termenung, seakan-akan ia sedang mengenangkan hal-hal yang sudah lama berlalu. Orang muda, kau terombang ambing dalam lautan asmara, menjadi permainan cinta kasih yang ruwet membelit-belitmu, kemudian tanpa memandang hansien dan dengan suara perlahan seperti sedang bicara kepada diri sendiri, pertapa wanita itu berkata, memang, cinta adalah hal yang amat pelik, amat ruwet dan penuh rahasia. Semenjak zaman dahulu, cinta menjadi bahan tulisan para sasrawan, bahkan menjadi sebab-sebab permusuhan, pertengkaran, ya, malah pernah cinta menimbulkan perang besar. Bagi orang-orang muda, cinta kasih bisa membuat orang sebahagia-bahagianya, bisa membuat orang sesengsara-sengsaranya, bisa menciptakan sorga dan bisa menciptakan neraka. Karenanya, cinta kadang-kadang dipuji-puji ada kalanya dimaki-maki. Padahal, yang maha kuasa menurunkan cinta kasih di hati manusia bukan sekali-kali untuk dijadikan alat atau sebab perusak. Cinta kasih antara dua jenis muda menimbulkan daya tarik satu kepada yang lain, mempersatukan mereka dan dari sinilah timbulnya kembang biak sesuatu makhluk. Cinta kasih antara sesama manusia pada umumnya mempertebal prikemanusiaan, menimbulkan setiak kawan, welas asih, dan membangkitkan pribadi-pribadi suci. Akan tetapi, sayang seribu kali sayang, setelah bersemayam di dalam hati manusia, cinta kasih yang suci murni telah dikotori oleh pengaruh nafsu, Hansin mendengarkan sambil menundukan kepala. Dia sendiri masih hijau dalam hal ini, dia diombang-ambingkan cinta tanpa ia sendiri merasa. Dia jatuh bangun dengan cinta, suka menderita karenanya. Cia Hansin, ini tidak tega membiarkan kau bergelisah tentang orang-orang yang kau cari. Memang ada jalan untuk memulihkan tenagamu. Kau terimalah siantan, obat dewa, ini dan setelah kau telan, kau harus bersama dimengumpulkan semua tenaga sampai pulih kembali. Dengan bakat dan kemampuanmu, kurasa dalam waktu satu, dua hari kau akan sembuh kembali. Setelah sembuh kau boleh terus keluar dan tinggalkan tempat ini. Jangan mencoba mencari Pini, karena Pini sekarang juga akan turun gunung. Hansin menerima sebuti robat pil berwarna putih mengkilap seakan-akan terbuat daripada perak. Dan sebelum ia sempat mengaturkan terima kasih kepada Pek Sin Niang-Niang, pertapa wanita itu sudah berjalan pergi dari situ, tidak menoleh lagi. Pek Sin Niang-Niang,